Halo semua, welcome back to my channel buat yang baru gabung, salam kenal semuanya aku Tresnani di channelku ini sering membahas tentang self-development law of attraction, manifestation, dream life dream job, mental health, dan masih banyak lagi. Kali ini kita akan membahas tentang self-development ini khusus wanita ya, yang cowok skip aja, oke? Gimana sih caranya menjadi elegan lady ya, lady with a class, ya kan, class behavior nih, sampai aku catet, mau ngomongin apa aja seperti biasa ya kan, di video ini tidak ada maksud untuk menjatuhkan wanita lain, aku disini ada woman support woman aku mau kalian sebagai wanita dihormati orang-orang dihormati masyarakat, tidak diinjek-injek seperti keset, supaya kita bisa bareng-bareng level up your life, dan juga achieve so many great things into your life oke, let's get started jadi awalnya itu aku hanya iseng posting short video di tiktok tentang how to be a feminine energy atau high value woman dan ternyata banyak orang yang suka dan request untuk dibuatin full video di youtube ini yang membuat aku ingin membahasnya sekarang yang pertama you don't show too much skin kamu harus berpakaian yang berkelas tidak harus mahal ya, yang penting kamu tuh gak terlalu seronok gitu loh sekarang bayangkan kamu deket sama seorang cowok yang berkelas dia berasal dari orang yang punya uang gitu loh million dollar di rekeningnya dia dia adalah high value man terus ketika kamu ngedate sama dia kamu berpakaian seperti orang yang baru pulang dugem jadi jodoh itu seperti cerminan kita ladies kalau kamu mau mendapatkan high value man kamu juga harus menjadi high value woman elegan oke 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 sekarang kita bikin skenario deh ceritanya kamu lagi nginep di hotel bintang 5 terus kamu lewat ya di lobby bagian depan dengan pakaian yang seperti ini oke sekarang kamu bayangkan apa yang akan masyarakat pikirkan tentang kamu ketika kamu mau memakai pakaian seperti ini oke nah sekarang dibalik nih ketika kamu memakai pakaian yang seperti ini berjalan di lobby hotel bintang 5 tadi apa yang orang akan pikirkan tentang kamu energinya beda ya kan auranya beda meskipun kedua jenis tipe ini tuh sama-sama punya uang sama-sama wanita pintar sama-sama wanita kaya tapi energinya beda percaya gak percaya diterima atau tidak diterima masyarakat judge us by the cover makanya kamu sering ngeliat gak kayak orang yang pakaiannya lusuh ya kayak orang belum mandi diperlakukan seenaknya aja gitu loh sama restoran atau di mal ya gak sih dipandang sebelah mata sama orang-orang tips yang kedua jangan berkata kasar jangan tuh kamu ngomong bahasa kebun binatang keluar semua apalagi teriak-teriak di tempat umum marah-marah ya ampun itu sama sekali gak elegan aku cerita ya jadi kayak 7 tahun yang lalu tuh sempet deket sama cowok anak arsitek ya kan nah dulu itu aku masih ngomong kayak berkata kasar gitu kan contohnya what the fuck gitu kan pokoknya kalimat-kalimat gitu paham kan ya nah disitu dia sempet ngomong kok kamu bahasanya kasar banget sih kok kamu ngomongnya kayak gitu blablabla nah waktu itu aku masih kayak ya emang kenapa ini kan bahasa gaul dalam hatiku kan cuman makin kesini aku baru sadar ternyata high value man itu memperhatikan tutur kata bahasa kamu kamu harus berkata yang lembut sopan jangan sampai aduh bener deh dari situ lanjut ke tips nomor 3 kontrol emosi kamu ya yang kedua tadi kan jangan berkata kasar terus yang ini ketiga jangan kamu ngomel-ngomel di tempat umum atau di kantor ya sama anak buah kamu dengan kata-kata kasar teriak-teriak di restoran kamu ngomel-ngomel sama pelayannya aduh sayang itu tidak elegan jangan sampai kamu kayak gitu kamu harus bisa kontrol emosi kamu tips nomor 4 kamu punya self-respect kamu tidak membiarkan orang-orang nginjek-nginjek kamu seperti keset welcome mau diarkan kerja kamu mau dia boss kamu atau dia cowok kamu orang yang lagi PDKT atau pacaran sama kamu dia nginjek-nginjek kamu seperti keset dia tidak menghargai kamu dia gak mau serius sama kamu dia gak ngasih komitmen sama kamu tinggalin you deserve to be happy kamu itu queen kamu itu orang yang hebat kamu itu high value jangan mau kamu nginjek-nginjek sama orang-orang oke kamu punya self-respect orang yang pasrah seperti keset itu tidak elegan kamu harus stop mulai dari sekarang tips yang selanjutnya kamu harus wangi ya elegan woman itu wangi gak ada bau aneh-aneh kamu gak perlu mahal-mahal kok bisa beli body spray body lotion parfum gak harus harga jutaan tapi sesuai budget kamu yang penting wangi dan seger basicnya bisa pakai deodoran itu jangan lupa dan pembersih mulut karena ketika kamu wangi orang akan mengingat kamu oh tresnani wanginya kayak gini oh melani wanginya begitu oh tasya wanginya kayak gitu kamu punya signature nah aku kan bilangnya tadi untuk menjadi wangi itu tidak harus mahal aku mau rekomendasi sama kalian kalian pasti tahu deh brand ini scarlet whitening nih coba ya kita ngomongin yang ini dulu deh body lotion gemes banget gak sih kayak packaging aja tuh feminine gitu loh kayak feminine woman banget kan sumpah sih aku masih ngefans banget sama wanginya ini aku baru nyoba loh karena aku baru pakai ya kan aku penasaran banget ini viral gitu loh banyak yang pakai dan harganya juga gak mahal sumpah kalian harus nyium deh kecium gak wanginya nah percaya gak percaya kulit kusam itu berasal dari polusi debu nah kalau kamu gak bersihin kalau kamu gak scrub itu akan menumpuk di kulit kamu yang mana bikin keliatan kusam kan gak banget ya kalau kamu ngedate sama cowok terus kulit kamu kusam wah sumpah sih wanginya enak banget aku gak bohong nih wangi-wangi kayak relaxing wangi kopi gitu loh kayak kamu tuh pergi ke spa yang mahal jadi kayak dibiarkan sebentar nanti keangkat tuh bisa digosok gitu kan gak licin sama sekali sumpah aku kan abis bilas ya pakai air dan wangi si kopinya itu masih nempel loh dan kegunaan si scrub ini itu bikin kulit kamu lembab mencerahkan dan juga mengangkat sel kulit mati wah wanginya sama sumpah oh my god cantik banget teksturnya kayak kayak madu bisa dipakai buat scrub sekalian dan bisa buat sabunan sekalian jadi two in one praktis banget dan ini wadahnya gak terlalu gede pas banget buat kamu traveling kegunaannya ya untuk bikin kulit kamu lembut dan juga mengangkat sel kulit mati jadi abis kamu luluran pakai yang ini ya kan kan udah dibilas tuh nah kamu mandi pakai ini karena mengandung sabun juga udah deh selesai mandi pakai body spray atau parfum berangkat tips selanjutnya kamu fokus with yourself kamu kuliah kerja inskripsi ikutan nge-gym ikut kelas masak belajar hal baru misalnya law of traction digital marketing belajar art belajar musik apapun itu sesuai passion kamu terus kamu mempercantik diri naikin value naikin skill memperbaiki diri juga daripada kamu buang-buang uang untuk yang gak bermutu misalnya ngebayarin cowok lebih baik uang kamu dipakai buat beli skin care jadi kamu makin glowing ya kan percaya sama aku ketika kamu fokus with yourself naikin value ya kan bikin kamu jadi high value woman cowok nanti yang bakal ngejar-ngejar kamu kamu tinggal tunjuk mau sama yang mana ya lanjut ke tips selanjutnya itu adalah bahasa tubuh yang bagus jangan sampai kamu keliatan kayak orang gak pede duduk tuh begini pundak pundaknya tuh begini kayak bongkok enggak kamu harus tegak ketika kamu duduk tegak gini ya kamu tuh terlihat percaya diri ya bukan cuma duduk tapi pas lagi berjalan juga jangan kamu nunduk pas lagi jalan tapi lihat ke sekeliling atau fokus ke depan ya itu menandakan kalau kamu itu elegant woman elegant woman itu percaya diri tapi yang terakhir dan sangat penting never chase a man jangan pernah ngejar laki-laki elegant woman atau high value woman tidak pernah mengejar laki-laki mereka feminine energy sit back and relax memperbaiki value naikin skill ikutan kelas masa kelas olahraga kelas apapun itu semuanya yang bikin value kamu makin naik biarkan mereka yang ngedatengin kamu duluan let him come to you first let him do everything kayak inisiatif segalanya duluan ngechat telepon ngajakin jalan kalau emang dia mau sama kamu dia pasti yang udah ngajak inisiatif duluan tanpa harus kamu tanya-tanya termasuk komitmen tanpa harus kamu tanya-tanya terus gitu mereka itu kan masculine energy ya mereka yang akan inisiatif duluan kok kalau emang dia mau sama kamu kalau dia enggak ya udah let him go gitu kamu gak stuck di satu cowok doang elegant woman tidak menjadikan laki-laki fokus number one dalam hidupnya fokus number one balik lagi ke tips yang tadi tuh fokus with yourself naikin value ingat itu ya oke cara menjadi wanita elegan atau high value woman part 3 oke kita lanjut ya ngomongin di tiktok tentang series feminine energy atau cara menjadi wanita yang elegan yang pertama kamu tidak berkompetisi dengan wanita lain kamu tidak iri dengki atas prestasinya mereka kamu tidak gosip kamu tidak berusaha menjatuhkan wanita lain kayak kamu tuh melihat wanita yang lebih cantik lebih pintar dari kamu gak iri sama sekali justru kamu malah pengen berteman sama mereka pengen sama-sama menginspirasi satu sama lain woman support woman biasanya wanita seperti ini karena she know her worth she know her value jadi dia tidak berkompetisi dengan wanita lain wanita yang tidak sirik sama wanita lain wanita yang sangat percaya diri itu seksi dan hot karena wanita elegan atau high value woman tidak sama sekali insecure kita sama-sama belajar menjadi elegan woman dan kalian harus tahu bahwa transformasi dari dormat behavior menjadi high value woman atau elegan woman itu tidak mudah ya semuanya pasti pernah menjadi keset aku pun dulu juga kayak gitu pernah menjadi keset yang diinjek-injek diem aja ibaratnya bertahun-tahun tapi kamu enggak kamu harus level up your life kamu harus berubah kamu itu elegan woman you deserve to be happy kamu itu queen jangan biarkan mahkota kamu jatuh untuk ngejar cowok jangan oke thank you so much for watching bye-bye see you in my next video bye-bye selamat menikmati